Tadjahal! Kali ini kita akan belajar tentang kosa kata qi, yang artinya adalah alat. Apa saja pasangan kata yang bisa digunakan untuk kosa kata qi? Yuk kita simak pembahasan ya! Pasangan kata yang pertama adalah qi qi, yang artinya adalah mesin. Katanya diartikan mesin, karena sendiri dua bahwa unsur kata, yaitu kata qi, arti harafiahnya adalah mesin, dan kata qi, artinya adalah alat. Jadi kata qi qi, artinya adalah alat yang berhubungan dengan mesin-mesin, atau yang disebut dengan mesin itu sendiri. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah suara mesin ini sedikit aneh. Kemudian pasangan kata berikutnya adalah yang artinya adalah alat musik. Katanya juga terlih dua bahwa unsur kata, yaitu kata yue berasal dari kata yin yue, yang artinya adalah musik, dan kata qi, artinya adalah alat. Jadi jika kedua katanya digabungkan, akan menjadi alat musik. Contohnya seperti gitar, piano, drum, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah Yang artinya adalah, Selanjutnya, pasangan kata yang terakhir adalah yang artinya adalah barang elektronik. Katanya juga terlih dua bahwa unsur kata, yaitu kata tian, artinya adalah listrik, dan kata qi, artinya adalah alat. Maka, jika kedua katanya digabungkan, akan memiliki arti alat yang berhubungan dengan listrik, atau yang biasa disebut dengan barang elektronik. Contoh kalimatnya adalah, Yang artinya adalah, di rumah saya ada bermacam-macam barang elektronik. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti yang tentang variasi pasangan kata qi? Nah, sekarang gira kamu yang menjawab pasangan kata ini ya? Teruskan jawaban dulu mengenai variasi kata lainnya untuk kosa kata qi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya.